Intro Saudara sampel makanan yang menjadi penyebab puluhan pengungsi di Palu keracunan masih dalam tahap pemeriksaan laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palu Sampel makanan itu akan melewati masa inkubasi untuk mengetahui bakteri yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi sebelumnya masa inkubasi bakteri diperkirakan akan memakan waktu hingga 5 hari pada Jumat siang ini masuk pada hari keempat sehingga belum didapatkan hasil akhir kandungan bakteri penyebab puluhan pengungsi masuk rumah sakit karena dugaan keracunan pelaksana tugas Kepala Balai Pompalu Leonard Duma mengatakan dugaan awal terjadinya keracunan massal di tenda pengungsian karena adanya bakteri pada makanan yang dikonsumsi untuk mengetahui kandungan bakterinya harus melalui masa inkubasi hingga 5 hari di dalam laboratorium BP Om Palu itu berapa lama? ya jadi itu tergantung bakteri kita perlu ada yang perlu 3-4 hari ada yang 5 hari ya karena masing-masing bakteri memiliki masa inkubasi atau kalau bahasa sederhananya ditumbuhkan dalam beberapa lama untuk bisa diketahui hasilnya karena tidak seperti bahan-bahan kimia cukup direaksikan kimia kita 1 hari selesai atau 2 hari paling lama kalau bakteri identifikasi bakteri prosedur kita itu harus ditumbuhkan atau di inkubasi dulu sebelum kita mengeluarkan hasilnya dan ini memang perlu waktu tidak bisa kita percepat pertumbuhannya dari kejadian pada 19 Januari lalu pihak BP Om sendiri menyatakan kasus yang terjadi merupakan kasus luar biasa hal itu berdasarkan kriteria KLB yang dipunyai BP Om di mana terdapat lebih dari 2 orang korban maka akan dinyatakan kasus luar biasa namun untuk resminya penentuan KLB merupakan mewenang dari instansi dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palu sebelumnya data dari pihak kepolisian mencatat ada 39 pengungsi yang menjadi korban 36 sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Kota Palu dan 3 lainnya dirawat di Rumah Sakit Sis Al Jufri Aldrim Telara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Kompas TV independen, terpercaya